hai 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 dengan cewek merek rolek ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan otak adek jam tunnel Nah untuk video kali ini Saya akan coba mengurangi rantai jam tangan ini ya teman-teman Ini jam tangan baru Ini baru tadi dibawa pemiliknya kepada saya Untuk dipotong atau dikurangi rantainya sekitar 5 ya teman-teman Kalau tidak salah tadi setelah saya ukur Ini jam tangan cewek Menerak rolek ya Masih ada plastiknya Dan untuk melihat dipotongannya ini kelihatannya Ini enggak ada tandanya ya Biasanya disini ada tandanya untuk dikurangi Tapi disini enggak kelihatan enggak ada Mungkin caranya nanti mungkin Ini congkel ya Ya nanti kita praktekkan aja Gimana caranya Oke teman-teman langsung saja kita praktek Kita kurangi rantainya ya Ini kita lepas dulu Agar mudah nanti untuk menguranginya ya Ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Dan ini setelah plastik saya buka Ternyata Tandanya kelihatan ya teman-teman Ini arak panah ke sana Menunjukkan kalau nanti Cara melepasnya ke arah panah itu ya Dan ini titik-titiknya juga kelihatan Setelah tadi enggak kelihatan Karena ada plastiknya ya Langsung aja ini kita Coba kita dorong Sesuai tunjuk arah panah tadi Di ini Di titik tadi Lalu kita Ketok seperti biasanya ya Kalau kita mengurangi rantai Seperti ini Ini ya teman-teman Jadi potongannya Ternyata disitu ya Enggak usah Kita congkel Di bagian sambungan rantainya tadi Dipotongnya Lewat titik ini saja Kita sudah bisa Mengurangi rantai Yang panjang tadi ya Nah seperti ini ya teman-teman Kelihatannya Nah untuk selanjutnya Langsung kita sambung lagi aja Biar enggak Nanti salah penempatannya Ya teman-teman Ini kita langsung Kita sambung lagi Untuk menyambungnya juga mudah Cukup kita Pasang kembali Pengait Antara Rantai yang satu Dengan rantai yang lain itu Kita sambungkan lagi Dengan yang pengait Yang kita lepas tadi ya teman-teman Lalu kita ketok Sesuai Lubang yang Sambungan yang tadi Nah begini ya teman-teman Sudah tersambung lagi Selanjutnya Sama juga Seperti yang Di Lantai sebelah tadi Kita Juga Mengurangannya Seperti Petunjuk Arah panah tadi Untuk menggetoknya Seperti ini Ini sesuai Arah panah Yang ke Bawah tadi ya Selanjutnya tinggal Kita kurangi Sesuai Dengan perkiraan Tadi Misalnya Yang kiri 2 Yang kanan 3 Ya teman-teman Ini Kita kurangi 2 Setelah tadi Kita kurangi 3 Yang di sebelah Sana Biar nanti Imbang ya Enggak Kalau dikurangi 5 sekalian Langsung Sebelah Itu Enggak Imbang Ya teman-teman Nah Seperti ini Teman-teman Cukup mudah Caranya Jadi teman-teman Bisa ikuti Cara Seperti ini Untuk Mengurangi Rantai Jam tangan Yang panjang Mungkin teman-teman Baru beli Jam tangan Kan Semuanya Kebanyakan Panjang-panjang Ya teman-teman Longgar Nah Seperti itu Cara untuk Mengurangi Rantainya Jadi Cukup kita Perhatikan Di Rantainya Ada Pentujuk Untuk Menguranginya Ya Disitu Kita Coba Untuk Menguranginya Nah Seperti ini Sudah jadi Cukup Simple Sekali Ya teman-teman Cukup Mudah Dan Simple Mungkin Bisa Teman-teman Praktekan Di rumah Untuk Mengurangi Rantai Jam tangannya Sendiri Jadi Tidak Usah Repot-repot Untuk Bawa Ke Tukang Service Selanjutnya Kita Sambung Sambung Lagi Pen Di Sambungan Gasper Teman-teman Untuk Menyambungnya Seperti ini Cukup Mudah Nah Seperti ini Lalu Kita Tekan Lagi Teman-teman Nah Seperti ini Teman-teman Sudah jadi Cukup Simple Dan Mudah Untuk Cara Mengurangi Rantainya Teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bisa Membantu Teman-teman Untuk Praktik Sendiri Cara Mengurangi Rantai Jam tangan Dan Untuk Sambung Rantainya Kita Sambung Lagi Biar Nanti Tidak Hilang Kemungkinan Jika Teman-teman Mau Menyambung Lagi Misalnya Menambahkan Lagi Sambung Nanti Cukup Kita Ambil Ini Dan Kita Sambung Lagi Sesuai Yang Kita Inginkan Ya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I